Kecilakan meruntun terjadi di tol Cipularang, km 92 arah Jakarta. Terjadi pada hari Minggu 26 Juni 2022, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Marcel Radival menjelaskan racun tersebut biasa para dukun atau paranormal dibuatnya sendiri salah satu bahannya yakni terbuat dari hewan. Namun pesulap merah tak dapat menjelaskan secara detail karena dikhawatirkan akan diikuti oleh para penonton yang melihatnya. Selain hewan, menurut pesulap merah ada pun benda yang diparut menjadi serbuk untuk alih-alih persantetan. Nah ini nggak ketahuan medis, biasanya ditaruh di kopi, minuman. Kalau masuk ke minum, nyangkutnya ditenggorokan. Pesulap merah menjelaskan bahwa saat ada orang yang mengalami gejala tersebut, pihak medis tak akan bisa mendeteksi. Nah ini gejalanya adalah biasanya kencing darah, muntah darah gitu. Jatuhnya kayak, oh disantap nih Pak. Namun dalam jangka waktu 3-7 hari, orang tersebut akan meninggal dunia, dan dukun atau paranormal akan memanfaatkan hal tersebut dari bagian sebuah santet. Marcel Radival mengerangkan bahwa harus digarisbawahi santet dan sihir itu berbeda. Santet ya, seperti yang saya bilang tadi, bukan sihir ya. Karena kalau sihir ini bukan dukun yang mempraktikkan, tapi penyihir. Penyihir, iya ya. Penyihir ini nggak membuka jasa santet di online. Betul, betul. Nggak menginfokan, saya bisa santet, nggak bisa. Penyihir ini nggak membuka jasa santet di online. Penyihir ini nggak membuka jasa santet di online. Penyihir ini nggak membuka jasa santet di online.